Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di salah satu lokasi ya hutan yang masih cukup asri teman-teman, bisa dilihat disana ada air terjun ya, sangat seger dan juga terbukitan lereng Gunung Selamet yang masih sangat hijau teman-teman nah hari ini saya ditemani sama Bini Tercinta dan juga adik ya Dewa, hari ini kita mau herping, kita mau saksakan ya di lokasi hutan lereng Gunung Selamet sini teman-teman dimana di lokasi sini masih banyak banget dapat kita jumpai berbagai jenis sakwa liar ya hutan yang masih sangat alami, masih asri dengan udara yang sejuk banget ya dan burung juga ya, karena disini di Gunungan teman-teman oke, ikuti terus perjalanan kami, kita bakal seru-seruan di lokasi hutan sini teman-teman yo, kita langsung aja, anjo anjo Aduh, udah capek teman-teman Tapi senang banget kita udah bisa mencapai di lokasi sini nih Di sungai yang besar nih, bebatuan yang gede-gede ini Mudah-mudahan kita dapat temukan sesuatu yang menarik ya Karena di sungai di sini ini memang masih banyak banget hal-hal yang menarik Terutama satwa-satuannya teman-teman Yuk Buat jati-jati kamera ya Eh, bentar-bentar-bentar Coba kamera Biar Nyong meruh sesuatu, wow Hati-hati Hati-hati, hati-hati men Wuhuu Cira Wuhuu Ya teman-teman Hahaha Bila teman-teman Lewat ini yang Tujuh Mas, mas Belum kejauhan nih Tuh Waduh Maaf, maaf, maaf Baskin aja Tuh 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 wooo woi, selamat deh nah, aku sayang banget ini omong-omong ekornya potos teman-teman tapi gak apa-apa, wah datung malah ekornya tapi gak apa-apa, walaupun dia buntung ya tapi untuk jenis hewan ini, jenis kadawi ini dia dapat tumbuk lagi ekornya jadi nanti bisa sempurna lagi, tumbuk lagi teman-teman nah, ini adalah jenis tokek teman-teman tokek batu ya atau pirtodactinus marmoratus teman-teman nah, tokek batu ini hidup di daerah pegunungan ya di daerah yang dingin kalau di sini, di daerah mereng-mereng yang burung selamat seperti di lokasi hutan sini teman-teman wah, cantik banget, lihat teman-teman wooo oh iya mas, harus nyokot apa-apa sih? nyokot ya, jenis tokeknya nyokot iya ya nah, ketika dia merasa terancam ya dia akan marah dan dia akan langsung menjijit teman-teman tapi jijitannya gak sakit ya untuk hewan sekecil dan seimut ini teman-teman, lihat oke, jangan, 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 jangan gula gula, 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 gula oke, kalau gitu kita langsung rimis lagi aja ya gula maaf dia sedang bobo-cantik teman-teman karena sirthodact Berus Marmoracus ini dia memiliki gaya hidup nokturnal atau aktif pada malam hari jadi, ketika siang hari dia akan menikmati bobo cantiknya di selat-selat kayu tua atau salah-salah kebatuan juga teman-teman oke kita lagi-lagi yuk kita lagi selamat menikmati lihat tuh dia sedang bersembunyi dibalik rumputan ini dibalik mos-mos lembab ini ya basah tuh kita ketemu dengan makhluk cantik yang eksotis ya ini termasuk jenis ular eksotis ini karena keberadaannya ini termasuk jarang banget dapat dijumpai ya yang tahu rumahnya tahu habitatnya kan cuma kita-kita hahaha karena dia hidup di daerah pegunungan daerah dingin ya dia termasuk jenis ular semi-aquatic teman-teman dan jenis ular ini jenis ular yang tidak berbisa ya ular naga teman-teman atau dragon snake ya atau senodermus javanikus ya jadi bukan jenis ular yang berbisa bahkan jenis ular ini sama sekali enggak enggak mau menggigit ke kita teman-teman kenapa dia dicuduki dengan nama ular naga ya atau dragon dragon snake karena tuh bentuk kulitnya ya terutama di bagian punggung ini berduri-duri ya layaknya seperti naga teman-teman makanya dia dicuduki dengan nama ular naga atau dragon snake ya kayak naga bakal tahu meru naga layak tahu meru nang daerah hahaha keren banget teman-teman nah ini termasuk masih usia baby ya karena usia dewasa untuk senodermus javanikus ini dapat mencapai di sekitar 50-60 cm ya untuk ukuran dewasa teman-teman nah dia hidup di daerah dingin pegunungan dan tidak jauh dari air karena dia termasuk jenis ular semi akuatik teman-teman nah dia aktif pada malam hari ya atau nocturnal ketika siang hari dia akan menikmati bubuk cantiknya di tempat persembunyiannya makanya tadi kita temukan ini kan di sela-sela bebatuan di rumput-rumputnya di mos-mos basah ini teman-teman betah banget ya ini rumahnya cukup keren eh bukan nama ini mas oh iya kita ketemu lagi teman-teman kita ketemu lagi teman-teman habis ya ternyata banyak teman-teman wah asik banget beruntung banget kita dapat ketemu rumah atau tempat tinggal ular naga ini teman-teman bener-bener tempat tinggal yang cukup keren ini kita dapat temukan tiga ekor sekaligus kan walaupun eh eh kamera-kamera-kamera Oh ya 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 Wow kita ketemu lagi teman-teman Wow bener-bener disini adalah rumah ular naga ini iya ya eh asik kita temukan 4 ekor ular naga di lokasi yang sama teman-teman Wow bener-bener jarang bahwa terjadi ya Wah ya ya jarang banget ya karena jenis ular naga ini termasuk jenis ular langka teman-teman nah mungkin karena dia masih berusia baby ya tuh ukurannya hampir sama tuh teman-teman iya ya ukuran ya ukurannya hampir sama nah jadi mungkin dia masih bergerombol ya masih tinggal satu rumah teman-teman belum berpencar terlalu jauh ya tuh weh hahaha bincang juga padahal dia termasuk ular yang lemak-lembut ya tapi di habitatnya atau di daerah kekuasaannya dia memiliki kemampuan untuk berlari lumayan cepat teman-teman coba kamera biar teman-teman lihat tuh 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 Wow si naga ini dia juga perenang yang cukup hebat teman-teman hahaha wihuuu asik wah kita ketemu rumah naga ya hahaha bener-bener sarang naga ini jadi kita harus merahsiapkan lokasi ini wah karena demi eh apa namanya demi ini kelestarian eh si ular naga ini ya kalau sampai ada yang tahu lokasi ini waaah habis bisa ini si naga kalau sampai ada tangan-tangan jahil yang merusak kakak-kakaknya tuh wow bayi-bayi mungin coba dong waa cari barangkali ada induknya bapak ibunya mungkin nah sama biunya turun wah ini ini gak ada kemana aduh masuk sini waa cari 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 kecep banget tadi ekornya lebun juga apa yuk Oh lepuh lepuh gue jelas gue aduh sayang banget teman-teman tadi kelihatan ada ekor yang segede ukuran tubuh si bajin ini teman-teman mungkin dia indukannya teman-teman ada tembusannya enggak pak ah kakak ini tuh bunyi ruku jajah banget lah nah biasanya dia bersembunyi dibalik ke bebatuan seperti ini teman-teman di sela-sela bebatuan ya juga di tebing-tebing basah seperti ini yang banyak mod burinya nih ya Mas iya tapi gimana joket-joket aduh luar biasa keras banget teman-teman aduh gak apalah kita nggak ketemu Bapak ibunya ya nggak ketemu induknya tapi kita udah beruntung banget ya dapat ketemu dengan empat ekor anaknya teman-teman kita cuma mengganggu mereka sebentar ya kita cuma mengganggu bobo mereka cuma sebentar agar kita bisa memperkenalkan ke teman-teman semua ya jadi kita bukan bermaksud untuk mengusik atau merusak ya setelahnya kita juga akan merilisnya kita kembali kita kembalikan ke rumahnya ya dengan tujuan agar tetap terjaga kelestariannya teman-teman oke kita liris lagi gimana Wak tempat saja aja apa ya nah disini aja biar mereka saya berpencang cari ya tempat bobo-nya masing-masing lihat teman-teman selamat jalan sampai ketemu naga bye-bye cantik what here 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 Terima kasih.